Oke sobat for viewers, jadi bagi-bagi aku dapat email dari youtube ya mengenai pajak yang dikenakan kalau kita ditonton oleh penonton dari Amerika Serikat. Agar info pajaknya lebih akurat, kita isi formulir pajak ya. Jadi kalau kalian pasti dapatlah emailnya, kalian cek aja. Kalau belum dapat, coba kalian cek di Google AdSense kalian ya. Jadi kalau untuk mengisi formulir untuk pajaknya ya, kita buka email. Kalau nggak buka email, kita ke beranda Google AdSense di Chrome ya. Kalau aku buka email aja. Nah ini buka email ada dari The YouTube Team. Kita klik. Oke kalian bisa baca sendiri ya, nanti kalau aku bacain ini terlalu lama. Pokoknya intinya kita diharuskan untuk mengisi formulir pajaknya. Kalau nggak nanti kita akan dikenakan pajak sebesar 24% dari total penghasilan kita dari seluruh dunia. Ini kita harus isi informasi pajak ini sampai dengan sebelum tanggal 31 Mei 2021 ya gitu. Ini kalian bisa baca sendiri nantinya. Di sini aku langsung aja ke klik petunjuk berikut. Ini kalian bisa baca-baca sendiri ya. Pokoknya kalian baca aja untuk mengetahui informasi selanjutnya. Yang penting-penting kalian baca aja. Aku mau login, langsung ke sini login ke akun AdSense. Kita diarahkan ke Google AdSense ya. Terus kita pilih yang paling atas sebelah kiri beranda. Ada garis 3. Kita klik. Terus kita klik pembayaran. Setelah kita klik pembayaran. Nah ini ya. Yang penting tindakan diperlukan bagi semua kreator dan partner YouTube. Kirimkan informasi pajak Anda untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat. Oke. Di sini ada. Paling bawah kelola setelan kita klik. Nah, di sini ada info pajak Amerika Serikat ya. Ini kita klik editnya. Kita klik kelola info pajak. Ini juga penting nih. Untuk menerima pembayaran dari Google, pastikan Anda memberikan informasi pajak. Poses ini memerlukan beberapa menit. Berikan atau perbarui informasi pajak Anda. Profil pembayaran dan negara Anda menentukan cara pajak Anda. Dikumpulkan, dipotong, dan dilaporkan. Kalian bisa klik. Kalian bisa klik pelajari lebih lanjut untuk mempelajarinya ya. Lebih lanjut. Nah, di sini aku klik tambahkan info pajak. Ini aku langsung aja. Ini masukkan sandi kita masing-masing ya. Setelah kita isi passwordnya, kita klik berikutnya. Dan tampilannya seperti ini. Nah, ini kita klik ya. Apa jenis akun kita? Kalau aku perorangan. Ya, berikutnya. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Aku tidak ya. Berikutnya. Pilih jenis formulir wajak W8. Berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya, formulir W8 diperlukan. Aku mah yang atas. Aku yang atas nih. Terus mulai formulir W8-BEN. Intentitas pajak. Pastikan informasi ini sama persis dengan yang ada di dokumen pajak Anda dan bahwa formulir ditanda tangani oleh perwakilan resmi dari intentitas hukum ini. Nama individu, nama kita. Nama yang tercantum di dokumen pajak. Terus nama DBA, berbisnis sebagai atau intentitas yang diabaikan. Ini yang berbisnis ya. Kalau aku sih enggak. negara pengguna, aku. Negara pengguna, Indonesia, aku. Pakai baterai mau habis lagi. Ini Indonesia. Nomor identifikasi wajib pajak adalah nomor pemprosesan pajak yang diwajibkan oleh IRS untuk beberapa formulir pajak. Nah, jadi setelah aku nonton dari YouTuber lainnya, mereka kalau yang udah punya NPWP, itu nomornya dicantumkan ke kotak tin asing. Kalau yang belum punya sih lebih baik bikin aja dulu. Tapi aku terlanjur enggak ngisi ya. Jadi, aku enggak ngisi tin asingnya. Jadi, kalau misalnya kita punya NPWP, nanti dipotongnya itu 10%. Tapi kalau yang belum punya NPWP, itu dipotong kena pajaknya nanti 30%. Kayak gitu. Kalau aku enggak punya ya tin asing. Berikutnya. Ini ya, udah terisi ya untuk identitas pajak kita, nama kita, dan juga negara pelanggan. Yang kedua, kita isi alamat. Alamat tinggal permanen. Kalau aku tetap sih ya. Atau wilayah domisili Indonesia, baris alamat 1. Baris alamat 1, kita isi alamat kita ya. Kalau enggak cukup, bisa ditulis di baris alamat kedua. Terus kita isi juga kotak. Bandung, provinsinya Jawa Barat. Kalau aku, ini berdasarkan provinsi kalian masing-masing ya. Kode pos. Alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Yang relevan. Aku tidak ya. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Oke, checklist. Ini formulir pajaknya W8BEN ini ya. Berikutnya Ini kalian bisa baca sendiri. Pokoknya ini agak panjang. Kalian baca sendiri. Tanda tangan, nama lengkap resmi. Apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Tanda tangannya gimana? Berikutnya Pernahkah individu atau identitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di AS? Tidak. Checklist. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau Setelah aku lihat dari tutorial YouTuber lainnya itu kalau yang centang pertama itu buat mereka yang belum pernah menerima pembayaran sedangkan yang kedua itu yang sudah pernah menerima pembayaran sebelumnya dari Google AdSense alias sudah pernah gajian dari YouTube gitu ya. Si tampilannya seperti ini ya statusnya sudah disetujui dikirim setelah hari kita mengisi formulir pajak dan sudah don't get itu caranya ya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like video ini tombol merah jangan sampai lolos alias tombol subscribe dan bagikan ke semua media sosial yang kalian punya oke terima kasih dadah selamat menikmati selamat menikmati